Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP menetapkan untuk tidak lagi menerbitkan prosedur operasional standar atau POS untuk penyelenggaraan ujian sekolah berbasis nasional atau USBN. Sebagai gantinya, USBN akan digantikan dengan ujian sekolah. Penghapusan POS USBN ini berdasarkan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional, Badan Standar Nasional Pendidikan menyatakan Satu, Peraturan BSNP No. 0051 Garis Miring P, Garis Miring BSNP, Garis Miring Romawi 11, Garis Miring 2019 tentang POS UN Tahun Pelajaran 2019-2020 tidak berlaku. Dua, berlakunya POS UN Tahun Pelajaran 2019-2020 yang baru sebagaimana tertuang dalam Peraturan BSNP No. 0053 Garis Miring P, Garis Miring BSNP, Garis Miring Angka Romawi 1, Garis Miring 2020. Untuk dokumen POS dapat diunduh di alamat website kami www.bsnp.indonesia.org Tiga, BSNP tidak lagi menerbitkan POS USBN. Kemudian yang keempat, pelaksanaan ujian sekolah merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh penidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebagai catatan, perubahan atau perbedaan antara POS UN Lama dengan POS UN Baru disajikan dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dari siaran pers ini. Selanjutnya, Abdul Muti menjelaskan, untuk soal ujian akan dibuat oleh sekolah masing-masing dengan mengacu pada Permendikbud No. 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh penidik dan satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Terkait dengan Permendikbud No. 43 tahun 2019, USBN ditiadakan. Karena ditiadakan, maka POS USBN menjadi tidak diperlukan. Nah, pelaksanaan ujian itu diselenggarakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Dan karena itu, maka bagaimana pelaksanaannya, sesuai dengan yang kami sampaikan di dalam pernyataan ini, satuan pendidikan itu dapat mengacu kepada Permendikbud No. 53 tahun 2015. Nanti masing-masing satuan pendidikan bisa mengakses itu di, saya kira di internet tersedia, dan mungkin di dalam laman Kemendikbud juga saya kira masih ada Permendikbud No. 53 tahun 2015 itu. Untuk yang 2021 kita belum tahu, karena formatnya belum ada, dan mungkin nanti harus bersabar menunggu sampai pelaksanaan tahun 2020 ini. Jadi kami masih fokus pada pelaksanaan atau penyelenggaraan UN tahun 2020. Untuk 2021 nanti harus kita komunikasikan dulu dengan pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai formatnya dan bagaimana pelaksanaannya. Ila Suwele, Danang Soto Wijoyo, Televisi Edukasi